Pelatih dan pemain Vietnam U19 takut supporter timnas ngamuk di laga semifinal. Pelatih timnas Vietnam, Jin Tenam mengaku khawatir dengan situasi yang dihadapi anak latihnya jelang laga kontra Malaysia U19 pada semifinal piala AFF U19 2022 hari ini, Rabu 13 Juli 2022. Jin Tenam cemas dengan tekanan psikologi yang mungkin didapatkan para pemain timnas Vietnam U19 setelah dianggap main mata dengan Thailand di laga terakhir grup A pada hari minggu lalu, 10 Juli 2022. Hasil imbang satu-satu kontra Thailand membuat Vietnam bersama tim gajah perang berhak lolos ke semifinal sekaligus menyingkirkan timnas Indonesia U19. Kendati ketiga tim sama-sama mengakhiri fase grup dengan torehan 11 poin. Merujuk aturan tie-breakers piala AFF U19 2022, Vietnam dan Thailand unggul head-to-head atas Indonesia dalam kelas main mini berisi 3 tim dengan poin setara. Hasil imbang satu-satu antara kedua tim lebih baik dibandingkan hasil yang didapatkan timnas Indonesia kalah berjubat Thailand maupun Vietnam yang berakhir dengan skor kacamata atau 0-0. Meski lolos sesuai dengan aturan AFF, timnas Vietnam dan Thailand tak lepas dari kekesalan fans timnas Indonesia U19. Bahkan di sesi latihan Golden Stars Warrior sempat diganggu oleh fans Indonesia. Beberapa fans dari Indonesia memblokir bus Vietnam U19 serta melakukan kerusuhan di sesi latihan terakhir jelang laga semifinal. Situasi ini membuat Kinzenam khawatir bahwa fans timnas Indonesia mungkin datang ke venue semifinal piala AFF U19 2022 yaitu di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi untuk memberi tekanan kepada anak latihnya. Pemain kami baru berusia 17-19 tahun jadi sulit untuk mengelak terkait masalah psikologis apabila melihat kehadiran fans Indonesia. Begitu kata Kinzenam dikutuk dari media Malaysia Makan Bola pada hari Rabu 13 Juli 2022. Well, bagaimana menurut Anda? Demikian berita bola hari ini. Terima kasih sudah menyimakin. Healthy and stay positive. Hasta la vista. Terima kasih sudah menonton!